Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa teman-teman disini saya akan memberikan asupan tema baru buat kalian pengguna HP Oppo dan Realme nah disini nama tema barunya adalah Ico Time sebelum kalian download temanya pastikan dulu kalian sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman karena file tema berupa zip dan passwordnya ada di dalam video ini di durasi sekian oke langsung saja kita preview temanya teman-teman untuk di bagian deskripsi kayak gini nah di bagian atas ada animasi yang cukup keren kalian bisa lihat ya kayak gini di bagian tengahnya ada tulisan Ico dan di bagian atas ada tampilan jam tanggal dan hari untuk membuka kalian scroll aja ke atas kayak gini nah untuk ikon-ikonnya cukup keren sekali teman-teman kalian bisa lihat kayak gini nah warnanya warna coklat dipadu dengan warna kuning nah disini juga folder ikonnya cukup keren teman-teman kalian bisa lihat ya kayak gini selanjutnya kita lihat di bagian kontak nah di bagian kontak juga disini saya desain cukup keren teman-teman kalian bisa lihat ya di bagian dialnya disini juga saya serasikan dengan warnanya warna coklat dan kuning hitam teman-teman nah sekarang kita cek di bagian pop-upnya nah di bagian pop-upnya juga disini saya tembusin teman-teman untuk backgroundnya saya kasih warna coklat dan fontnya warna putih selanjutnya kita lihat di bagian kontak nah untuk di bagian kontaknya juga wallpaper sudah saya sesuaikan teman-teman warna font saya kasih warna putih supaya terlihat sama jelas teman-teman nah disini jika kalian menghapus sebuah kontak juga akan terdapat pop-up yang cukup keren teman-teman kayak gini nah ya kalian bisa lihat selanjutnya kita lihat di bagian pesan nah untuk di bagian pesan juga disini warnanya juga sudah saya serasikan untuk backgroundnya cukup menarik sekali ya teman-teman ya untuk icon-iconnya disini sudah saya ganti teman-teman kayak gini ya selanjutnya kita lihat di bagian balon obrolannya teman-teman nah kayak gini balon obrolannya cukup cantik teman-teman nah disini saya kasih background warna hitam dan fontnya warna putih dan saya kasih garis pinggirnya kayak gini teman-teman nah jika kalian menambahkan gambar juga disini warnanya juga sudah saya serasikan jadi cukup keren sekali teman-teman ini teman-teman ya selanjutnya kita lihat di bagian setting nah untuk di bagian setting juga disini untuk wallpapernya saya tetap menggunakan wallpaper yang sama teman-teman karena wallpaper ini cukup keren sekali di bagian fontnya juga saya kasih warna putih supaya terlihat sangat jelas dan keren untuk tema ini teman-teman selanjutnya tema ini tembus di bagian baterai juga teman-teman jika kalian menggunakan data baterai kalian perharinya itu bagaimana tampilannya juga disini berbeda teman-teman ya selanjutnya kita lihat di bagian tentang ponsel nah untuk tentang ponsel disini saya menggunakan HP Oppo A9 2020 teman-teman ya yang sudah ColorOS 7 jadi kalau kalian pengguna Realme US juga bisa menggunakan tema ini teman-teman selanjutnya kita lihat di bagian manager file nah untuk di bagian manager file sendiri juga disini wallpapernya saya gunakan wallpaper yang sama karena wallpapernya ini cukup ya apa ya cukup keren gitu loh teman-teman ya terus ekon-ekonnya disini sudah saya ganti sudah saya serasikan teman-teman kita masuk nah di bagian folder-foldernya disini juga sudah saya ganti teman-teman nah jika kalian menghapus file juga disini akan muncul pop up yang serasi atau senada dengan temanya teman-teman selanjutnya kita lihat di bagian musik karena tema ini tembus di bagian musik juga teman-teman kalian bisa lihat ya jika kalian ngeplay lagu kesukaan kalian disini tampilannya juga sangat keren nah kayak gini ya selanjutnya kita lihat di bagian jam juga teman-teman karena tema ini tembus di bagian jam nah untuk tampilan jamnya kayak gini teman-teman cukup keren ya kita lanjut di bagian model laci teman-teman nah tema ini tembus di bagian model laci teman-teman nah cukup keren ya model lacinya kalian bisa lihat untuk ekon-ekonnya cukup cantik cukup keren lah pokoknya tema ini teman-teman ya selanjutnya untuk navigasi sistemnya saya buat kayak Xiaomi kayak gini teman-teman ya supaya serasi atau senada dengan temanya teman-teman selanjutnya di bagian side volume nah disini di bagian side volume nya juga sudah saya serasikan teman-teman untuk warna dan icon nya kayak gini ya nah jika kalian ingin menghubungkan ke jaringan wifi disini tampilannya juga berbeda teman-teman nah kayak gini ya jadi tema ini tembus ke tampilan wifi juga next yang terakhir kita lihat di bagian status bar nah untuk di bagian status bar disini sudah saya serasikan teman-teman untuk ikon-ikon nya warnanya juga disini warna background nya warna font nya juga sudah saya serasikan teman-teman kalian bisa download tema ini linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya buat kalian yang tidak bisa menerapkan tema ini secara permanen juga sudah saya jelaskan di deskripsi udah gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati